Permasalahan dan spesifikasi perangkat keras Tujuan pembelajaran Memahami konsep permasalahan yang mungkin terjadi pada perangkat keras komputer Permasalahan dan spesifikasi perangkat keras Perangkat keras, hardware, merupakan bagian fisik dari sistem komputer yang terdiri dari berbagai komponen elektronik yang dapat dilihat dan disentuh Pemahaman tentang permasalahan yang mungkin terjadi pada perangkat keras serta spesifikasi yang tepat sangat penting dalam memahami cara kerja komputer Jenis-jenis permasalahan pada perangkat keras Komponen perangkat keras dapat mengalami kerusakan fisik akibat penggunaan yang tidak tepat, misalnya terjatuh, terkena cairan, atau terkena panas berlebih Contoh kerusakan fisik Lalu, gangguan kinerja Perangkat keras juga dapat mengalami gangguan kinerja seperti lambatnya proses komputasi, kegagalan dalam membaca data, atau malfungsi pada komponen tertentu Setiap perangkat keras memiliki kebutuhan daya yang berbeda Jika kebutuhan daya tidak terpenuhi, dapat menyebabkan masalah pada kinerja perangkat keras Contoh permasalahan pada perangkat keras dan solusinya Masalah Komputer tidak menyala Ketika tombol power ditekan, komputer tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sama sekali Penyebabnya sumber daya tidak terhubung, kabel daya mungkin tidak terhubung ke stok kontak atau ke komputer dengan benar Terusakan pada power supply Power supply mungkin rusak dan perlu diganti Terusakan pada motherboard Komponen pada motherboard mungkin rusak atau terbakar Solusinya, pastikan kabel daya terhubung dengan baik ke komputer dan stok kontak Ganti kabel daya dengan yang baru untuk memastikan tidak ada masalah dengan kabel Periksa apakah lampu indikator pada power supply menyala atau tidak Jika tidak, power supply kemungkinan rusak dan perlu diganti Jika lampu indikator menyala tetapi komputer masih tidak menyala, ada kemungkinan kerusakan pada motherboard Perlu konsultasi dengan teknisi komputer untuk diagnosis dan perbaikan lebih lanjut Permasalahan Komputer lambat dan terasa tidak responsif Komputer terasa lambat dalam menjalankan program dan merespon perintah Penyebab kurangnya memori RAM Kapasitas RAM mungkin tidak mencukupi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan Terusakan pada hard drive Hard drive mungkin mengalami kerusakan atau sudah terisi penuh Infeksi malware Komputer mungkin terinfeksi virus atau malware yang mengganggu kinerja sistem Solusinya, periksa penggunaan memori saat menjalankan aplikasi Tambahkan RAM jika kapasitasnya tidak mencukupi Lakukan pembersihan hard drive dengan menghapus file-file yang tidak perlu atau menggunakan utilitas pembersihan hard drive Periksa sistem menggunakan perangkat lunak antivirus untuk mendeteksi dan menghapus malware Pastikan tidak ada program yang berjalan secara bersamaan yang menghabiskan sumber daya komputer Permasalahan, layar tidak menampilkan gambar Komputer menyala tetapi layar tidak menampilkan gambar apapun Penyebab kabel VGA HDMI tidak terhubung Kabel yang menghubungkan komputer ke monitor mungkin tidak terhubung dengan baik Kerusakan pada kartu grafis Kartu grafis mungkin mengalami kerusakan atau tidak terpasang dengan benar Monitor mati, monitor mungkin rusak atau kehilangan daya Solusinya, periksa kabel VGA HDMI untuk memastikan terhubung dengan baik ke komputer dan monitor Pastikan kartu grafis terpasang dengan benar di slot yang sesuai pada motherboard Coba menggunakan monitor yang berfungsi untuk memastikan masalah bukan berasal dari monitor Jika masalah masih berlanjut, periksa kartu grafis dengan memasangnya di komputer lain atau memeriksanya ke toko komputer untuk pengujian lebih lanjut Kesimpulannya, memahami permasalahan yang mungkin terjadi pada perangkat keras komputer adalah langkah penting dalam pembelajaran informatika Dengan pemahaman yang baik tentang permasalahan yang mungkin terjadi dan solusinya Kita dapat memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja komputer sesuai dengan kebutuhan Terima kasih sudah menyimak Terima kasih sudah menonton!